Cerita, Mbak Jokowi jawabnya gampang. Aduh Pak, nyangkan Bapak, saya aja repot ngurus wagup saya. Anda bisa kerja apa enggak gitu kan Menteri kan. Selamat malam. Pemirsa biasanya di acara satu jam lebih dekat, saya menghadirkan tokoh yang datang ke studio. Tetapi khusus untuk malam ini, karena kesibukan beliau bekerja, karena ada pilpres dan ia kemudian naik pangkat, maka saya kemudian datang ke tempat beliau bekerja. Siapakah dia? Saya akan segera menemuinya. Ini dia tamu kita, Bapak Basuki Cahayopurnawa. Selamat malam Pak. Rame betul nih Pak, ini penontonnya dipaksa untuk datang. Silahkan Pak. Saya panggilnya Pak Basuki atau Pak Ahok aja ya? Bebas. Bebas aja ya. Mau panggil PLT juga boleh. Nah, masuk itu barang ya. PLT itu enggak singkatannya apa? Apa? Itu kalau orang yang biasa ngomongnya, enggak bisa ngomong R orang turunan Tiongkok, bisa pakai lah peloduk-peloduk gitu kan. Nah, jadi itu arti itu pembantu luma tangga. Jadi bukan pelaksana tugas, pembantu luma tangga. Oke, nah ini justru pertanyaan pertama nih Pak Ahok nih. Enakan mana sih? Jadi wagup atau jadi PLT gubernur? Ya, kalau mau buat putusan-putusan yang nyelene, enakan jadi PLT dong. Ada, sudah ada. Putusan yang nyelene, nyelene itu. Ya, banyak sih. Kita bisa langsung buat, misalnya contoh kita ingin membuat nanti UPT Monas satu. Terus kita juga misalnya Jakarta Monorail yang enggak jelas, kita sekarang kasih dia tempo dua bulan, Anda harus bisa jawab, kalau tidak saya copot. Itu ya, salah satunya enaknya kita. Kalau wakil gubernur tuh dikit-dikit harus iji dulu. Kalau wakil gubernur kan di dalam undang-undang otonomi daerah kita, tiga-dua tahun 2004, itu di pasal 28-29 jelas sekali. Sebetulnya wakil itu, wakil kepala daerah itu tidak punya wawenang. Oke. Enggak ada wawenang, hanya ada tugas dan kewajiban menyukseskan kepala daerah. Jadi itu, kasarnya itu sebuah ban serap wakil itu. Jadi PRT udah enggak ban serap lagi tuh, udah jadi ban depan apa ban belakang? Ya, kalau PRT udah lumayan kan pembantu lumatangga gubernur kan. Oke, ini satu jam lebih dekat ya. Jadi profil Pak Ahok ini harus kita tampilkan dulu ya. Di tayangan berikut ini. Lantang, cuek, berapi-api. Kira-kira begitulah sosok yang kerap jadi pemberitaan media masa sejak dua tahun belakangan ini. Ia dikenal tegas dalam memberantas ketidakberesan yang ada di DKI Jakarta. Basuki Cahyapurnama, atau akrab di Sapa Ahok, menduduki kursi DKI 2 sejak tanggal 18 Oktober 2012. Mendampingi gubernur Joko Widodo, yang saat ini melaju sebagai calon presiden 2014. Pria kelahiran manggar Bangka Belitung 29 Juni 1966 ini adalah anak pertama dari pasangan Indra Cahyapurnama dan Bunyarti Ningsi yang merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Ahok menghabiskan masa kecilnya di desa Gantung Belitung Timur. Bersama ketiga adiknya hingga tamat SMP dan kemudian hijrah ke Jakarta. Untuk melanjutkan kuliah, Ahok sebelumnya merupakan anggota Komisi 2 DPR periode 2009 hingga 2014 dari Partai Golkar. Namun Ahok mengundurkan diri pada tahun 2012, setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta dalam pemilu kada 2012. Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005 hingga 2006, yang sekaligus menjadikannya orang Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur. Beberapa prestasi yang pernah didapat oleh suami dari Veronika ini antara lain tahun 2007. Ahok menerima penghargaan sebagai tokoh anti-korupsi. Dari tiga pilar kemitraan yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, Kadin, serta Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. Selain itu, Ahok juga terpilih masuk dalam 10 tokoh yang mampu mengubah Indonesia versi majalah Tempo. Pada tanggal 1 Juni 2014, karena gubernur DKI Jakarta Joko Widodo cuti panjang untuk berkampanye menjadi capres, maka Basuki Cahya Purnama resmi menjadi pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta. Oke, ini di satu jam lebih dekat ini Pak Ahok, ada gambar-gambar yang bisa dikomentari. Dan juga nanti Pak Ahok mengingatkan apa gambar ini, terserah mau komentar apa ya. Kita lihat gambar pertama. Kau lupa gimana? Pasti ingat. Gambar pertama. Nah, ini dia nih. Kau ini aku gak ingat ini. Posisi Pak Ahoknya ada di mana nih sebenarnya nih? Nih, Bapak nih kalau bisa dibilang dua-duanya bos kan? Yang satu bos di pemerintahan, yang satu bos di partai gitu. Yang mana nih? Berat gak melihat dua-duanya? Berat kemana sebenarnya? Sama aja. Siapapun yang menang, aku udah PRT Gubernur. Udah nyoba PRT Gubernur gitu ya. Walaupun nanti kalau misalnya Pak Jokowi jadi, itu jadi Gubernur kemana kan? Kalau Pak Jokowi jadi, ada foto saya di bawah nanti. Kira-kira gitu kan? Kalau Pak Prabowo yang jadi? Pak Prabowo yang jadi, mungkin saya ditarik pindah ke gedung sana. Kalau nama itu enggak. Ke gedung sana tuh maksudnya ke gedung mana ini Pak? Saya tahu, tergantung Pak Prabowo, mau taruh gedung yang mana. Pokoknya sekitar Monas dan sekitarnya aja deh. Yang bening masih lihat Monas. Jadi Menteri maksudnya? Mana tahu. Oke. Kita enggak tahu. Berharap enggak jadi Menteri? Aku sih berharap jadi Presiden. Senang ya. Tapi ngomong-ngomong soal ini, dua sosok ini ya gitu Pak. Kapan sih Bapak mulai kenal dengan Pak Prabowo dulu deh? Pertama dikenalkan tuh oleh siapa? Dipanggil. Pak Prabowo. Pak Tumau minta saya mendampingi Pak Jokowi. Dipanggil, ditanya dari Pak Prabowo. Saya minta Pak Ahok untuk menjadi Wakil Gubernur. DKI. Mendampingi Pak Jokowi. Jadi ada Pak Prabowo, ini tugas negara Pak Ahok. Wah ini udah berat nih kalau ngomong tugas negara. Ini tugas negara apa? Karena Pak Prabowo saat ini sebetulnya tuh rakyat itu sudah tidak percaya ada pejabat yang jujur. Nah kami udah cari, kami temukan Pak Jokowi dan Pak Ahok ini ya deket lah umurnya juga ya masih kepala enam lah lah lahirnya gitu kan. Nah Anda mungkin berdua cocok untuk jadi model di Jakarta. Model apa untuk mempertontonkan, melawan sebuah stigma di masyarakat bahwa tidak ada pejabat yang bekerja keras, tidak ada pejabat yang tidak korupsi, tidak ada pejabat yang mengikirkan rakyat. Itu tuh tidak betul gitu loh. Oke. Nah jadi kami mau ditaruh disitu supaya kebangkitan, kepercayaan rakyat bahwa masih banyak pejabat yang bekerja sungguh-sungguh ada gitu loh. Nah karena itu lah beliau minta. Jadi saya bilang kalau tidak bisa nyalon gimana? Ya itulah tugas negaranya kata beliau kan. Ya kamu ya gugur, ya sana dipecat, ini gak maju gitu loh. Ya tanggung jawab itu juga gitu ya. Kalau gitu rugi juga dong pikir-pikir. Eh gak taunya ngomong-ngomong PDP juga setuju. Terus maju-maju juga saya pikir gak mungkin menang lah. Lawan Pak Fauji Bowo mana mungkin menang kan. Udah pesimis tuh waktu itu. Birokrat dari PNS segala macam. Tapi gak apa-apalah minimal pernah nyalon. Minimal pernah jadi calon. Nyalon lumayan dong. Dan orang dengarkan visi-misi kita kan. Gimana cara ngatasi rumah susun. Gimana cara ngatasi macet. Orang denger. Walaupun gak jadi pun orang sudah tahu. Yaudah apalagi pas masuk putaran kedua. Kan semua partai gabung kan. Kita juga berpikir gak mungkin menang. Gak apa-apa. Minimal pernah ngalahkan Fauji Bowo sekali putaran pertama. Kan udah lumayan kan. Putaran kedua. Eh gak tau masuk ke sini. Yaudah teman saya bilang mesti istighfar tiga kali kamu. Oke kita lihat artikel 2. Ahok nilai Jokowi dan Prabowo sudah talak tiga belas. Nah ini nih maksudnya emang ada ya talak tiga belas ya. Talak tiga tambahin satu kan sial gitu loh. Kan tadi kita berpikir Pak Jokowi tidak mungkin nyalon presiden. Ya siapa kepikir sih dalam waktu belum dua tahun udah nyalon presiden. Iya kan. Beliau juga gak kepikir kali nyalon presiden kan. Yang mau kita lewat waktu kita berdua karena hafal lewat. Kita juga senyum-senyum berdua. Kita berdua senyum-senyum bukan naik kuda kan. Orang pikir ngapain berdua senyum-senyum. Kita ketawa-ketawa aja. Waduh ini aneh Pak kita berdua jadi gubernur wakil gubernur. Kita ketawa-ketawa. Ini dari mana gitu. Orang udah bilang Bapak masuk istana lho Pak. Wah itu lebih aneh lagi kata beliau kan. Tapi ini kebanyakan waktu ke Mendagri keluar. Ada satu mobil. Saya bilang mana pernah kepikir Pak. Bapak hari ini mundur. Dimundurkan di berhentikan sementara. Nanti saya jadi PRT gubernur. Ya saya juga pernah kepikir capres kata beliau. Ya ini ada yang ngatur lah. Saya bilang ada yang ngatur Pak. Oh iya saya pasti percaya. Ini ada yang ngatur. Kalau urusannya talak 13 ini. Ahok nilai Jokowi dan Prabowo sudah talak 13 ini. Maksudnya gimana? Ya kan gak mungkin lagi dong. Capresnya Prabowo. Cawapresnya Jokowi. Yang ada udah masing-masing cari istri masing-masing ini. Dia kan mau dipasangin kalau dianggap capres sama cawapres pasangan suami istri. Tadi kan kita pikir kalau masih mau maju pun yaudah Prabowo capres. Mungkin cawapres Pak Jokowi. Nanti lima tahun lagi baru Pak Jokowi naik jadi presiden. Kan gitu kan. Harapan orang gerindra kan kita kan begitu. Tetap Ibu Megawati kan tidak mau. Yaudah masing-masing cari pasangan. Pak Prabowo dengan Pak Hatta. Ini dengan Pak JK. Yaudah gak mungkin kawin lagi dong. Iya gak mungkin kawin lagi ya. Kalau perang yang lain-lain misalnya. Perang lain tergantung. Lu pakai senjata, gue pakai senjata. Boleh dipilih nih ya. Dari Youtube ya. Kita sengaja nih pilih-pilih yang bagian Pak Ahok marah-marah emang sengaja. Ada berikut ini. Nah saya kan mau cek solusi. Kalau ada yang menuntut saya lakukan itu. Saya sedang kata, saya sudah bilang dari awal kan. Kami buang semua iklan. Betul ya sama teman kalian. 100 miliar. Kamuang akhirnya DKI. Setahun 100 miliar pusing-pusing. Tidak ada di luar seluruh DKI. Penggara luar. Gak mau BIRT. Gak mau MRT. Lu mau teori yang mana? Kita berpikir juga gitu ya. Lu mau kirim dari Belanda siapa. Lu mau protes gak ada urusan. Lu gak usah ngajarin gue soal kemanusiaan. Mau kasih lu rumah susun. Kasih lu isi. Kulkas, TV, screen bed. Meja makan, gas kubur. Lu kasih lu 6 juta. Sampai piring-piring semua saya kasih. Sampai servet saya kasih. Kamu masih gak mau pindah. Terima kasih ya. Ini pelajaran dari Tiongkok nih. Kalau banyak orang salaman pagi cepat gimana? Gimana hal ini? Satu hari. Terima kasih ya. Ngomong-ngomong. Hal apa? Ketika Pak Ahok merasa harus bernada tensi tinggi seperti ini gitu. Apa gitu Pak? Ini pasti marah dong. Misalnya orang nuntut kita dilaporin ke PBB. Bahwa saya melanggar hak asasi manusia. Memindahkan orang dari waduk peluit. Pertanyaan saya. Kalau ini air ketinggian laut. Kalau lagi pasang 2,8 meter. Ini ada 7 ribu kakak. Ada 17 ribu orang. Kalau tembok yang begitu tipis ini robo. Itu tsunami kecil gak? Di waduk ini. Lu mati ribuan orang. Melanggar HAM gak? Melanggar HAM juga kata kamu. Saya pindahkan dia baik-baik ke Rusun. Belum pernah saya tanya di dunia. Ada negara mana yang membuat sebuah pemindahan besar-besaran. Yang Anda cuma bawa badan saja. Piring, alat TV, kulkas semua saya siapkan kembali ranjang. Dari tempat Anda yang bahaya bisa mati. Masa si pindahin orang bilang melanggar HAM? Lalu orang menuduki tanah negara. Dia minta ganti uang 3 juta per meter. Dari mana dasar hukumnya? Ya kalau kamu gak marah aku juga bingung. Jadi kalau ada orang ngeyel. Muncullah emosi seperti itu. Ya gue semprot. Ini pernah gak ada di sini yang merasa suka ngeyel nih? Ini yang dateng ya gak pernah ketemu saya. Kalau yang dateng gak pernah dateng dia. Mungkin bisa ketawa-ketawa. Oke, kita lihat artikel berikutnya. Ini dia nih, ini dia nih Pak Ahok nih. FPI.2, Ahok arogan. Kalau naik jadi gubernur kami bakal perang. Ya perang apa dulu? Perang mulut? Kutunggu aja. Aku emang demen kayak gituan. I hope demen kayak begituan. Supaya tuntas gitu loh. Dia tuntas. Oke, itu satu. Kalau perang mulut ya. Kalau perang yang lain-lain misalnya. Perang lain tergantung. Lu pakai senjata, gue pakai senjata. Yang satu pakai pasukan? Saya juga punya pasukan. Iya. Oke, jadi artinya kalau di atas nih ada judulnya Ahok siap gantikan Jokowi. FPI Ahok arogan. Gak peduli ya. Menang gue arogan? Lu baru tau aja gue arogan, kasihan banget. Kasian banget gitu loh. Gue menang arogan. Jadi ancaman FPI ini ya, sudahlah begitu. Gak perlu dipikirin kayak beginian ya. Dasar negaranya apa? Ngancamnya undang-undang kok. Kalau kamu gak senang, kamu harus keluar dari Indonesia. Kalau mau bubarkan Indonesia, mau ganti undang-undang, menang dulu di pemilu. Itu yang kita pilih kan. Oke. Kamu kalau mau makar, ya ada tentara yang akan mengamankan Anda. Oke. Sederhana aja. Oke. Wow. Heran, Roy Suryo masih ngotot kata maaf Ahok tunggu, so masih resmi Kemenpora. Ini masih, masih hitungannya masih baru-baru nih. Udah terima tadi suratnya. Udah terima? Udah. Kemarin udah terima. Saya udah mau suruh jawab, aneh juga. Saya gak pernah ngomongin Kemenpora kok. Kenapa beliau kayak begitu kan? Terus kan kita ada kirim surat Kemenpora, April. Saya ada paraf di tangan-tangannya Pak Jokowi. Meminta rekomendasi dari Kemenpora soal lebak bulus stadion. Gak dibalas-balas sampai hari ini. Ya kalau kita bicara surat, kita harus membalas dong. Kalau bilang kami kurang ini, kurang itu, Anda harus balas. Bukan lewat media. Ya saya juga, gimana ya? Kalau kayak begitu, ya kita terima aja lah. Terus somasinya mau diapain? Ya aku balas aja, jelasin. Minta maaf gimana, mau pasang iklan di koran lagi. Ya capek lah kadang-kadang kalau kayak gitu kan. Ini pribadi atau apa gitu. Artinya gak akan ditanggepin? Biarin aja gitu. Ya kita akan tanggapin surat. Maksud saya, saya lebih sopan menanggapi surat Anda kan. Terus surat kami gubernur Kemenpora, kok Anda gak tanggapin dari April gitu loh. Anda bisa kerja apa enggak gitu kan, menteri kan. Sama kan. Tapi gak surat harus dibalas gitu loh. Apa gak sempat disposisi gara-gara kampanye, mau jadi caleg. Dia tempelin selamat terpilih, itu selamat tidak terpilih lagi. Lucu juga kan kalau gitu. Pernah katanya nih, ini kita harus konfirmasi juga. Pernah katanya ada salah satu menteri yang gak terlalu suka dengan pernyataan Anda terus telepon ke Pak Jokowi. Bener? Katanya begitu. Jadi Pak Jokowi gak cerita? Cerita. Pak Jokowi jawabnya gampang. Aduh Pak, nyangkan Bapak. Saya aja repot ngurus wagup saya. Ini gampang kan. Pak Jokowi mah gampang jawabnya. Hehehe ketawa-ketawa itu. Yang macam-macam ya aku lama-lamain hormatnya. Karena aku udah tahu kalau aku gak turunin dia gak boleh turun juga. Aku belok-belokin aja dulu. Aku iseng aku belok kiri, belok kanan aja lama-lamain kan. Bapak ini pertama menyatakan ingin jadi presiden. Itu umur berapa? Kepikir jadi presiden itu setelah jadi bupati baru kepikir gitu loh. Tadi saya juga gak suka politik. Saya gak pernah masuk ke organisasi ormas pemuda manapun. Ampi, KNPI. Oh si sekolah aja saya males gak pernah. Senat mahasiswa juga gak pernah. Nah saya masuk ke politik kan cuma gara-gara gak sanggup nolong orang miskin terlalu banyak. Udah pikiran saya ya seperti itu aja. Saya hanya berpikir jadi DPRD ikut partai yang baru. Partai PIB waktu itu Dr. Syahrir. PIB kan cocok lah ya partai ikut Basuki gitu ya. Nah cocok. Udah kita ikut aja lah. Kayak singkatannya pas gitu kan. Udah ikut aja. Nah waktu itu saya pikir cuma DPRD menang. Saya punya kayak abang angkat. Dulu temen sama adiknya sekolah SMP. Saya ngangkat PNS yang mantan camat ini jadi bupati. Kalau partai saya menang. Lalu saya perintahkan dia tolong buat jaminan pendidikan kesehatan pada seluruh rakyat. Supaya apa? Termasuk rumah, bedah rumah, jalan. Supaya rakyat itu tidak ke rumah saya yang minta uang. Waktu itu banyak yang minta uang. Ya kan kasihan orang miskin gitu banyak. Itu rumah. Ya kalau dilihat di kampung saya Laskar Pelangi itu seolah-olah saya orang paling kaya lah rumah paling gede. Kayak raksasa gitu rumahnya. Kalau yang pernah ke Laskar Pelangi ya orang kan datang. Paling menyedihkan itu dikira orang kaya raya. Dikira punya pohon duit. Katanya bapak saya. Dikira belakang itu ada pohon duit tinggal petik. Ini kan enggak. Kita enggak bantu. Nurani kita kasihan. Orang sakit mau sekolah gimana. Kita bantu kita enggak ada uang juga. Kita terbatas. Akhirnya sudah. Karena mereka tidak pilih partai saya yang menang. Dapat kursi sisa. Nah karena kursi sisa saya di DPRD. Nah yang si camat ini bilang sama saya. Sama ibu saya. Kasih tau ahok jangan mundur. Walaupun sendiri teruskan. Misalnya nawaitunya diterusin deh. Ini pasti. Akhirnya ya sudah. Saya kayak orang bego aja di dalam situ. Lawan semua kan. Saya juga enggak pernah berpikir ada pemilihan langsung. Kalau pilih DPRD pasti kalah gitu kan. Tapi ada pemilihan langsung. Langsung surah Ed bilang. Pak jadi bupati kami pak. Yang mana bisa turunan Cina Kristen lagi. Kami enggak peduli pak. Pak maju aja. Enggak ada duit kampanye nih. Enggak apa-apa pak. Enggak ada kaos. Enggak apa-apa pak. Jadi saya menjadi bupati. Tidak memakai jadwal kampanye KPUD. Enggak ada uang soalnya. Tentunya dipilih lah ya 37,13 persen. Dari lima pasang. Jadilah bupati. Enggak pernah nyangka ya. Enggak gitu kan. Nah waktu ini bupati. Ya saya segera membuat sistem. Kayak BPJS Kesehatan ini. Sudah saya lakukan tahun 2006 di Belitung Timur. Ya sudah. Saya pikir mau ngapain lagi duit terbatas. Lalu saya mau ditemukan lagi. Orang tua ini ternyata banyak yang mau mati. Kenapa? Enggak ada pensiun. Padahal mereka itu cuma butuh lima ribu rupiah untuk sosialisasi. Beli kopi, beli kue di tengah kampung. Kalau lima ribu kan gampang. Cuma 150 ribu. Nah saya pengen ada pensiun pertama di kampung saya. Ternyata kabupaten enggak cukup. Masih provinsi. Nah saya pengen. Udah kalau itu provinsi pertama di Indonesia yang ada pensiun. Untuk orang-orang tua. Walaupun 150 ribu bisa dia hidup. Saya tawarkan ke gubernur. Eh dia enggak mau. Dia bilang udah jadi gubernur aja lawan saya. Kira-kira gitu loh. Saya tawarkan dia enggak mau. Dia nantang saya ya sudah. Tapi saya enggak ada partai. Semua partai partai nolkoma. Udah dibeli-beli nih. Saya lapor ke Gus Dur. Gus Dur tertarik. Saya bilang mau bikin pencun pertama seluruh Indonesia. Makanya Gus Dur dukung. Ya sudah. Saya lapor ke partai. Eh Gus Dur dukung nih. Ya sudah ikut-ikut-ikut partai nolkoma. Kekumpul lah 12 partai. Ada yang diberikan 30 juta. Tapi murah lah. Mereka bukan minda uang. Karena ini idealisme. Dia udah partai nolkoma. Ada juga yang tersinggung. Tawar-menawar ditolak. Jadi saya panas-panasin. Dia mau. Nah waktu saya masuk itulah. Dicurangin. Nah laporan tidak resmi sih. Saya menang 7 ribu. Sampai jam 5 sore. Lalu mati lampu. Tiba-tiba nambah 21 ribu. Saya kalah 14 ribu 800. Bawa ke mahkamah anggung. Ada calon. Nawarin mau gak nyogok. Kalau nyogok bisa menang. Nah jadi saya lawan. Ketemu Gus Dur. Gus Dur masih cuci darah di RSTM. Saya bilang Gus. Ini gimana? Gus Dur bilang lawan aja. Nanti kau rusuh gimana. Kan dia ancam. Gus Dur bilang kirim aja banser 2 ribu. Nanti Gus. Kalau orang mati. Gara-gara kita gimana Gus. Terus dia diem. Udah lah Gus. Orang turunan Cina gak bisa jadi gubernur Gus. Marah Gus Durnya. Siapa bilang. Ya di presiden aja bisa kamu. Nah itu Gus Dur. Makanya aku pengen jadi presiden. Nihat Gus Dur ngomong bener gak? Ya udah tungguin aja sebentar lagi. Ya udah tungguin aja. Oke. Ya saya pikir memang di Indonesia. Kalau menyelesaikan masalah. Memang jadi presiden. Presiden Indonesia itu sangat berkuasa. Jadi makin enak. Ngatur. Transformasi Indonesia itu jadi presiden. Misalnya contoh. Gimana caranya supaya. Orang tidak melakukan politik uang. Untuk jadi pejabat. Untuk jadi DPR. DPRD segala macam. Gampang. Gak usah berdebat. Dibuat aja peraturan. Siapapun mau jadi pejabat. Harus dipiksa. Asal muasal hartanya. Kalau hartanya tidak sesuai. Dengan pajak yang dia bayar. Dengan biaya hidup dia. Maka kamu gak boleh jadi pejabat. Itulah rekonsiliasi. Kamu nikmatinlah uang kamu yang gak jelas. Gak apa-apa. Gak ampunin. Tapi kamu gak boleh jadi pejabat. Sehingga lapangan tanding jadi pejabat itu jadi rata. Jadi orang jujur yang mau mengabdikan. PNS yang mau mengabdikan diri jadi pejabat. Tidak melawan koruptor. Nah itu siapa yang bisa bikin presiden. Baik. Oke sekarang kita melihat gambar berikut ini. Ini dia nih. Ada apa dengan upacara bendera? Ingat masa-masa sekolah ya? Ya dulu saya berpikir waktu SMP kan saya badan cukup baik. Juara kelas juga. Juara ya tiga besar lah geser-geser. Satu, dua, tiga. Katanya yang boleh menggerik bendera kan orang yang disiplin. Yang nilainya tinggi. Yang badannya juga dipilih relatif yang ya agak tinggi gitu kan. Nah saya kan masuk kriteria itu gitu loh. Cuma gak bisa kenapa? Karena orang turunan Tionghoa gak boleh katanya. Tapi kalau sampai bendera jatuh bisa ditembak. Wah ditakut-takutin macem-macem. Ya saya jadi terobsesi. Kapan gue jadi inspektor upacaranya? Bukan cuma gerik bendera lagi. Udah kan? Ya udah jadi bupati ya udah. Jadi bupati juga jemputin suruh ganti wakilnya. Karena beberapa orang gak mau kasih hormat. Enggak deh ditembak juga saya rela. Padahal pakai wujud putih pokoknya gue udah jadi inspektor upacara. Mau tembak-tembak aja lah ke parang panggung. Nah tapi kemudian waktu sekolah sama sekali enggak ya. Itu sama sekali gak pernah terjadi. Setelah disini memimpin upacara inspektor upacara berkali-kali. Kau udah di Belitung Timur udah. Di bupati. Di bupati apa rasanya itu? Ya udah berdiri aja. Maka yang macam-macam ya aku lama-lamain hormatnya. Karena aku udah tau kalau aku gak turunin dia gak boleh turun juga. Aku belok-belokin aja dulu. Aku iseng aku belok kiri belok kanan aja lama-lamain. Sengaja ya. Oke gambar berikutnya nih. Beca. Ada cerita apa dengan Beca? Waduh. Saya gak tau juga. Ada cerita. Katanya nih kita harus konfirmasi lagi nih sama Pak Ahok. Lagi kecil Pak Ahok itu bicaranya lambat. Terus ke Jakarta. Saya tinggal. Kita ada rumah. Jadi bapak saya tuh punya rumah. Mes Pemda Belitung Induk. Di Kali Baru itu rumah bapak saya tuh. Bapak saya kasih sebetulnya. Cuma sebagai pemerintah harus pura-pura bikin jual murah-murah. Karena waktu itu Pemka Belitung gak ada rumah. Kebetulan bapak saya punya dua rumah. Di Kali Baru Timur itu Senin. Jadi ya saya gak bisa ngomong. Sampai umur tiga tahun, empat tahun. Gak bisa ngomong. Jadi harus dibawa ke Jakarta. Untuk ke dokter. Mungkin mau diperiksa gitu kan. Nah sampai di rumah sana. Tiba-tiba pagi-pagi liat Beca lewat. Saya terlihat Beca. Habis itu langsung lancar. Lagi di bawel. Berkat Beca. Langsung jadi di bawel. Sampai sekarang bawelnya luar biasa ya. Gara-gara ditunda terlalu lama gak ngomong gitu loh. Jadi keluarnya banyak. Oke ada gambar berikutnya ya. Ini jualan roti. Pernah? Ya kan bapak saya juga pernah bangkrut kan. Jadi ibu saya bantu jual roti. Itu waktu Pak Hock umur-umur. SD. Jadi ya pembantu bawa kita ikut jualan gitu kan. Ya tetangga-tetangga yang ngeledek. Masa anak pengusaha jualan roti gitu loh. Ya kita kecil kan gak enak juga pulang lapor ke ibu. Saya bilang kenapa malu kan jualan kan tidak mencuri. Kalau mencuri baru malu. Kalau kita jual kan gak mencuri. Nah itu ya soal roti. Soalnya kalau begini air liurnya ngeces. Jadi masih jaraknya agak begini nih. Oke agak jongkok aja boleh. Oke nah Pak Hock ini kan sulung ya. Ada adik tiga gitu. Adik saya empat sebetulnya yang bungsu meninggal. Umur 12 tahun. Oke boleh disebutkan namanya urutannya Pak? Saya namanya gampang banget. Yang kasih kami nama itu orang Jawa. Tentara yang tugas di Belitung. Jadi waktu itu bapak saya mau cari nama. Ya dikasihlah nama kan. Bapak saya dikasih Indra. Nah saya dikasih Basuki. Lalu bapak saya namanya Indra Cahaya Purnama. Habisnya Cahaya kan nama tengah bapak saya. Jadi begitu itu Basuki. Kalau tanpa Cahaya Purnama gak cocok. Jadi akhirnya orang itu udah. Anaknya juga sekai kus Basuki Cahaya Purnama deh. Jadi nama keluarga itu Cahaya Purnama deh katanya. Bukan cuma Purnama aja. Yaudah. Terus adik saya gimana? Bapak saya udah bingung nih. Adik Elahir orang Jawanya udah gak tahu di mana nih. Yaudah dia Basuki tambah topi jadi Basuri deh. Jadi Basuri. Ya kayak gitu aja. Bapak kasih nama. Yang ketiga? Terus yang ketiga. Vivi Reti udah gak pakai Basuri nih Vivi Reti. Elahir anak keempat cowok lagi. Ini Basu apa nih? Udah Basuin aja. Jadi Basuin. Basuin. Tapi waktu ngedaftar ini lucu. Kan disuruh orang yang ngurusin akne lahir. Zaman dulu kan mesti diurusin. Sampai ke kantor Duk Capil sekarang. Orang itu bilang. Jelek. Amat pakai nama Basuin gitu loh. Terus. Yang ngantrin juga bingung nih. Jadi nama apa dong? Udah Hari Basuki saja. Terus bikin Hari Basuki. Dan Hari Basukinya ini lagi bawa sesuatu nih. Bawa apa tuh Pak Hari? Boleh dibuka gak? Bawa apa? Dibuka, diperlihatkan. Boleh diperlihatkan bawa apa tuh? Sebelum dibuka nih sebenarnya saya tuh udah bilang gak mau dateng gitu loh. Gak mau dateng kenapa? Dateng lagi gue usir udah. Udah kedua kali kayak gitu. Gak mau dateng. Terus udah gitu? Gak kok. Jadi saya dibilang oh ini perlu. Karena harus kasih liat gimana sih. Jadi kalau orang tahunnya kita, mama kita tuh bikin mie sama telur gitu. Jadi sekarang kita sama-sama buka ya. Buka. Oke diperlihatkan. Seperti apa ya? Berang satu, dua, tiga. Tiga. Yeay. Apa tuh? Apa tuh? Boleh diperlihatkan, diperlihatkan. Jadi ini ulang tahun ini spesial kalau bawa ini. Cuma tadi saya mau komplain sebenarnya. Telur-rebusnya dua. Salah. Sebetulnya tuh gak pernah bikin telur mie kuah gitu. Yang ada tuh mie goreng. Mie itu melambangkan panjang umur. Harus panjang umur tuh makan mie. Biasanya sayurnya sebegini macam. Telurnya tuh telur rebus. Telur rebus. Jadi ibu saya kalau kami ulang tahun selalu direbuskan telur makan dua. Kalau biasa makan tiap hari satu. Kalau yang dua itu kita ulang tahun. Yang paling masalahnya satu sekarang. Ulang tahunnya versi kalender Tiongkok. Bukan versi kalender Masehi. Kita pun gak tau ulang tahun kita kapan jadinya. Jadi yang tahunya ibu. Nah kalau ibu saya kasih tau. Saya kemari ada telepon ibu saya. Kan ada makan bakcang tuh. Ingat ya. Habis makan bakcang itu ulang tahun kamu katanya. Habis satu hari bakcang ulang tahun kamu. Wah saya cari di Google. Lahir 29 Juni 66 itu. Yang Chinese nya berapa? Eh bener keluar 11 Mei. Versi Chinese. Itu hari Minggu kemarin. Jadi saya baru ulang tahun itu hari Minggu kemarin. Nanti 29 ulang tahun lagi. Dua kali lumayan. Pak Hali. Katanya nih katanya. Ini berdua nih mirip ya? Makanya saya gak ngerti. Orang bilang mirip. Padahal kita ketemu gak mirip. Mungkin gayanya. Mungkin pangannya. Dia kan SMA disana. Dia waktu saya pulang kerja di Belitung. Udah lulus sarjana. Dia waktu itu lagi kuliah di Swiss. Dia kuliah di Swiss. Jadi si orang tua dan nenek-nenek. Jual fotokopi kan. Fotokopi kertas. Ya saya datang sana fotokopi. Loh dia kaget tuh nenek-nenek. Aduh katanya. Baru berapa tahun gak liat kamu. Kok tampak tinggi sekali katanya. Saya pikir pasti salah. Saya juga bingung mirip dari mana. Orang bilang cakepan dia dikit. Saya lebih banyak. Lawan Pak Hari. Lawan. Lawan. Ngalah aja. Ngalah aja. Tapi kan. Biasanya kalau produksi yang lebih terakhir lebih bagus katanya. Biasanya. Tapi yang gini. Lebih pengalaman katanya. Soal pinjem mobil dinas itu pernah juga salah ya? Sebenarnya bukan mobil dinas. Jadi waktu itu Pak Al-Hok punya mobil. Dikirim ke Belitung. Waktu itu saya pinjem mobilnya. Bukan mobil dinas. Mobil saya. Saya punya jeep. Mobil pribadi berarti ya? Mobil pribadi. Dia pulang. Dia mobil rusak. Dia pinjem mobil saya. Lalu. Seorang pada SMS saya. Kan semua punya nomor saya. Kok sekarang sombong gitu loh. Kok lewat gak buka kaca. Gak dada sama kita gitu loh. Gak berhenti. Wah saya bingung. Kapan gue pulang? Aku juga gak nyangka dia pinjem. Saya cek sopirnya kan. Ya benar katanya. Si panggilnya Aban. Aban pakai. Aban pakai mobil bapak katanya. Kurang ngajar. Sebenarnya kan gak boleh pakai lagi. Kalau kamu mau pakai mobil saya itu wajib dada ketemu orang. Wajib dada. Langsung saya di SMS. Buka kaca. Dada. Oke. Ini ngomong-ngomong bulan Juni. Bulan Juni itu harinya Jakarta ya. Ada kejutan lagi nih. Karena sebagai PLT Gubernur. Jadi hadiah ulang tahun Jakartanya diserahkan kepada PLT Gubernur ya. Mana-mana. Hadiahnya adalah. Loti buah ya. Iya. Karena ulang tahun Jakarta. Thank you mas. Jadi rotinya roti buah ya. Gimana kalau perwakilannya ditip oleh PLT Gubernur ya. Oke silahkan. Banyak banget ini. Padahal susah. Soalnya kalau begini air liurnya ngeces. Jadi mesti jaraknya agak begini nih. Oke agak jongkok aja boleh. Kipas aja. Banyak banget. Dibantuin. Sampai habis. Oke boleh dong harapan untuk Jakarta deh. Ya harapan kita ya Jakarta ya bebas macet, bebas banjir. Dan semua orang dapat rumah yang layak huni. Tidak ada lagi yang di tempat-tempat yang tidak layak. Oke mudah-mudahan segera terwujud. Terima kasih Pak Hari sudah hadir. Tapi masih ada satu lagi nih Pak Ahok ya. Nanti kami kembali saat lagi. Ada istri kedua Pak Ahok datang ke sini. Bener kan Pak ya. Ada lagi gambar berikutnya ya. Ini ada peta negara Kanada. Pernah Pak Ahok ingin ke sana? Saya mau pindah ke Kanada dulu. Kenapa Pak? Karena saya frustrasi. Habis mau tabok pejabat jadi pabrik saya tutup. Jamannya di? Masih bujangan saya tahun 95. Kurang aja ngeyel pejabatnya. Dia bilang gini nasib pabrik kamu tergantung saya. Kalau saya bilang tutup-tutup. Saya bilang enak aja nasib pabrik saya tergantung kamu. Tergantung saya dong mau tutup atau enggak. Dia berpikir kan saya takut bangkrut kan. Saya enggak peduli. Minimal dia saya tabok aja udah pikir gitu. Yaudah dia lari. Kecil untung enggak pegang pistol gitu kan. Sempat tabok beneran ini? Enggak ketempat tabok. Kan dia lari ketakutan ditangkapin. Makanya saya bilang enggak sempat ada pistol kan. Yaudah saya ditutup pabrik ini yang ditutup. Ya saya pulang sampai di rumah. Bapak saya udah tungguin kan jaraknya 45 km dari pabrik. Udah dengar dari radio. Bapak saya bilang lupa ya sama pepatah Tiongkok gitu loh. Orang miskin yang lawan orang kaya. Orang kaya jangan nantang pejabat. Ya lu bangkrut lu sekarang lu. Lu nantang pejabat. Ya udahlah Pak saya bilang saya mau pindah Kanada saja. Serius waktu itu bilangnya? Ya percuma tinggal di Indonesia kalau gitu. Yang BOMN aja kerjain kita kayak begitu. Enggak cocok nih hidup ini. Bapak saya bilang enggak boleh. Kenapa Pak? Rakyat butuh kamu. Saya butuh apa Pak? Muka minyak babi kayak kita gitu kan. Wah Bapak saya marah. Bapak saya kamu percaya sama saya. Kamu kita yang orang kaya ya. Dan kita yang termasuk berpendidikan kayak kamu. Punya pabrik itu besar saja dikerjain. Apalagi rakyat miskin. Nah saya sekolahkan kamu untuk hari ini. Supaya kamu sadar betapa susahnya jadi rakyat biasa. Nah mari kamu harus disini perjuangkan nasib mereka. Mana bisa Pak? Saya berani ngeledek Bapak saya bilang kamu pecah sama saya. Satu hari kelak rakyat pasti memilih kamu. Untuk memperjuangkan haknya mereka. Itu terjadi 10 tahun kemudian. Semangat untuk Pak Ahok ya. Ini sayang sekali sebetulnya saya berharap Ibu Veronika hadir disini Pak Ahok. Tapi sibuk ada rapat juga gitu katanya. Tapi ada istri kedua Pak Ahok datang kesini. Bener kan Pak ya? Yang mana nih? Mau yang kedua atau yang ketiga yang hadir nih? Tergantung tulang rusuk kalau di Ronsen. Kan katakan wanita kan dari tulang rusuk pria kan? Nah kalau di Ronsen agak pendeknya dua berarti isinya dua. Oh agak pendek tiga ya tiga. Nah ini istri kedua Bapak nih. Oh oh pantasan sudah datang. Pantasan. Ini nih. Bener gak nih? Gak pantasan tadi teman saya satu lagi ketemu teman nih. Ada si Ilun. Dia BBM si Ilun. Dia bilang bos. Suyan ke Jakarta ya bos? Aku kan gak tau. Gak tau kan. Gak bilang. Makanya si Ilun bingung. Tapi Suyan bilang ada acara katanya. Aku gak bingung. Suyan bohong lagi. Ini tukang bohong. Kita suka catnya tukang bohong. Jadi ini saya pikir. Ah si Ilun. Kita berteman. Nah jadi kita ada Ilun. Ilun itu lebih tua dari kita. Fajrun namanya. Ilun itu mungkin beda enam tahun ya. Lima tahun ya. Dari aku ya. Lima tahun. Lima tahun dari aku. Aku sama dia tiga tahun. Nah aku kenalinya anak semua nih. Ini-ini ball boy. Di lapangan tenis. Ini anak-anak ball boy nih. PD Tima. Anak-anak ball boy. Nah kita teman sama mereka nih. Ya dia kecil. Teman. Satu kamar main. Sampai kita kerja. Nah udah. Jadi ya bermain gitu. Nah waktu dia bantu saya. Waktu saya kerja. Kenapa istri saya bilang. Kalau gak ada dia. Kamu pasti gak mau pulang lagi. Jadi kalau saya pulang itu. Saya kerja. Pagi-pagi saya kasih tau dia nih. Yang. Nanti kita mau ke ini. 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 Terus nanti. Nampak ke mobil. Makanan pisang. Makanan kesukaan saya. Semua. Semua lengkap. Terus mau berhenti di mana. Beli buah. Beli mana. Gak usah pakai sekretaris. Dia yang atur semua. Iya. Bener kan istri kedua. Kalau gak ada dia. Pusing gitu. Dibuka dong pak. Dibuka dong pak. Yang dibawa. Apa ini. Di bawah pasuian nih. Jadi semua dia yang ini. Jadi semua makanan. Semua diaturin. Udah hafal banget ya. Berapa lama sama pak Ahok. Pak Suyanto. Udah kecilnya sih. Udah. Kok kosong. Hampir. Ya ini pisang selalu ada di kantor saya. Ini namanya tuh pisang 40 hari. Kalau di Blitung. Kenapa? Di sini namanya pisang lampung. Ini 40 hari ini. 40 hari matang. Jadi pisang ini harus ya. Jadi kalau kita lapar. Kalau makan biskuit kan agak panas dalam ya. Kalau makan ini kan enggak. Jadi kalau kita lapar. Di mobil di jalan itu. Hajar pisang aja udah. Karena saya perhatikan. Gak ada monyet yang kena stroke kan. Pak Suyian. Iya. Ini kalau disiapin gitu ya. Di mobil tadi kan. Apa aja sih yang disiapin. Ini pisang udah nih. Contoh. Terus apa lagi? Pisang. Rantangan buat. Di tempat kerja. Sangu ke orang Blitung bilang. Itu kalau rantang tuh berapa tingkat yang harus dibawa tuh? Itu tetap tiga tingkat. Yang atas apa? Yang atas biasanya itu. Cabai. Cabai sama kecap. Kecap manis. Kedua itu. Ikan digoreng. Ikan apa aja terserah? Ikan apa aja. Oke. Yang buah sekali baru nasi bu. Nasi. Iya. Oke nasinya? Nasi putih. Nasi putih. Banyak nasinya. Iya sepenuh rantang itulah. Abis. Kadang-kadang kita makan berdua. Bagi berdua. Iya. So sweet gitu ya. Makan berdua. Oke. Terus kalau Pak Ahok ini minta aja biasanya diantarnya kemana aja tuh Pak? Udah tau? Sampai udah tau semuanya kayak gitu? Udah tinggal. Pak Ahok bilang kita hari ini mau ke sini. Saya udah tau lah perjalanan belau. Udah sampai di sini harus gini. Jam sekian kita harus sampai di. Misalnya satu di pabrik. Harus sampai di pabrik. Mau rapat? Ya rapat. Udah kumpulin yang rapat. Silahkan masuk. Cuma saya bilang. Lagi jam istirahat. Harus istirahat makan. Dia lagi ngomel. Saya tetap ketok pintu. Pak makan Pak. Jaga kesehatan. Ini cuma Pak Suyan yang mau marahin Pak Ahok ya. Oke. Jadi sekarang saatnya kita makan roti buaya. Tapi Pak Ahok terima kasih. Waktunya diselah kesibukan. Meluangkan waktu untuk kami. Pak Suyanto terima kasih. Pak Hari terima kasih. Dan terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Kita jumpa lagi pekan depan di satu jam lebih dekat. Dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih.